Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi skema cara penyambungan kit tune control ke kit tune control ke amplifier atau kit amplifier langsung saja kita ke pembahasan kurang dan lebihnya mohon maaf sebelumnya silahkan dikritik saran di komentar misalnya ini adalah sebuah kit tune control dan ini ini adalah kit amplifier kemudian ini adalah trapo nah cara merangkai seperti ini teman-teman pada kit tune control itu biasanya terdapat lubang lubang atau keterangan keterangan dimana tertulis input dan output misalnya disini tertulis input ada tiga lubang kemudian disini tertulis output dan tiga lubang juga dan kemudian disini juga ada biasanya tiga lubang tertulis input tegangan ya jadi disini tinggal kita lihat input tegangannya butuhnya berapa pole disini trapo sudah tersupply melalui powerbank misalnya disupply ke pole ampli dan pole ampli ini sudah hidup dan normal tinggal kita menambahkan tune controlnya kemudian untuk tune control kita mengambil tegangan dari bagian sebelah sini itu ada pada trapo biasanya sekian pole kita telusuri angka-angka yang ada di sebelah sini trapo atau ada output yang ampernya kecil itu sekian pole ada sesuai dengan kebutuhan ini misalnya dia butuhnya tune control ini membutuhkan 12 pole kita misalnya temukan disini 12 pole nah teman-teman kita tinggal hubungkan ke tune control tapi jika tune controlnya tidak memiliki komponen seperti apa namanya power supply dioda dan elko kita perlu menambah power supply dulu seperti dioda dan elko disini kemudian baru kita hubungkan ke tune controlnya tapi kalau tune controlnya sudah lengkap dengan elko dan dioda untuk power supplynya kita tinggal langsung dari trapo ke tune controlnya ya teman-teman nah kemudian jalur audionya teman-teman untuk menghubungkan jalur audio ke power amplinya kita lihat di PCB tune controlnya itu ada tertulis input dan output audio kita cari pertama misalnya output kita cari tulisan output R dan L itu kita tinggal hubungkan langsung ke power ampli misalnya kita melihat disitu ada tulisan out kita hubungkan langsung yang R nya kita hubungkan ke R power ampli misalnya yang L nya juga kita hubungkan ke L power ampli dan yang 0 nya itu atau ground atau CT itu kita hubungkan juga ke ground power ampli nya cuma kayak gitu kemudian selanjutnya itu bagian input kita cari di PCB tune control itu yang tulisannya input itu biasanya pasti ada teman-teman tulisannya input R dan input L kita cari misalnya jika kita menggunakan jack itu biasanya ada jack yang seperti ini jack RCA atau apa itu namanya kita tinggal hubungkan misalnya ini warna merah dan ini warna putih kita hubungkan salah satu R dan L ini ke merah dan putih misalnya R ini kita hubungkan ke merah kemudian L nya kita hubungkan ke putih kemudian ground atau CT nya ini kita hubungkan ke ground konektor ini ya teman-teman kayak gitu aja mudah gitu teman-teman terima kasih assalamualaikum